Salam kenal buat saudara-saudariku semuanya yang telah mengikuti berita terbaru di dunia mu'alaf. Berita kali ini, di mana terdapat kisah seorang wanita yang mu'alaf. Wanita ini berasal dari Ukraina, suatu keajaiban terjadi ia dapat hidayah Allah untuk memeluk Islam, sebelum dirinya meninggal dunia beberapa jam kemudian. Sebuah kabar terbaru yang terjadi di Dubai, di mana seorang wanita Ukraina yang berusia 29 tahun, Daryakot Sarenko, meninggal tak lama setelah dirinya masuk Islam, seperti yang dilaporkan oleh akun media yang didedikasikan untuk salat jenazah di wilayah tersebut. Dilansir dari Media Bytes News pada Rabu, tanggal 3 April 2024 yang lalu, banyak warga Emirat berkumpul di Masjid Pemakaman Al-Qusais pada hari Jumat, tanggal 29 Maret, untuk memberikan penghormatan dan salat jenazah bagi seorang wanita bernama Daryakot Sarenko. Menurut berbagai sumber di media sosial, Darya yang awalnya datang ke UWA sebagai turis, mulai mencari pekerjaan dan menemukan daya tarik untuk memasuki agama Islam. Catatan publik menunjukkan bahwa Darya, ia seorang wanita yang dulunya beragama Kristen L, dan secara resmi telah masuk Islam di Dubai pada tanggal 25 Maret tahun 2024. Namun kejadiannya, dia meninggal karena diduga serangan jantung hanya beberapa jam setelah dirinya masuk Islam. Ia meninggal saat dirinya tengah berpuasa di bulan Ramadan sebagai seorang Muslim yang baru. Kisahnya yang mengharukan sangat menarik banyak orang untuk mendoakan pemakamannya pada hari Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024, menunjukkan solidaritas dan kasih sayang rakyat Uni Emirat Arab. Dukungan ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Uni Emirat Arab, sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus sebelumnya seperti yang terjadi Louis Jane Mitchell, 93 tahun, juga dikenal sebagai Um Yahya pada November tahun 2022 lalu. Setelah meninggalnya Daria, warga Abu Dhabi berbondong-bondong keluar untuk memberikan penghormatan di pemakamannya. Lieutenant General Sey Saif bin Zayed, wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri, sebelumnya menyambut baik tindakan belas kasih tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan teladan nilai-nilai Emirat tanpa keluarga atau kerabat di Dubai. Kisah Daria yang dibagikan oleh Erjana Zagaris Bawa Uai melalui media sosial X pada hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 telah membangkitkan kesedihan, cinta, dan dukungan dari masyarakat. Kebahagiaan yang pasti bagi orang beriman dan beramal saleh hingga jelang kematian alias sakratul maut. Allah menyampaikan hal itu dengan jelas dalam Al-Quran Surat Fusilat ayat 30 yang berbunyi, Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya akan turun malaikat-malaikat kepada mereka. Seraya berkata, Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bahwasanya orang yang mengatakan dan mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menjaga kelangsungan hidup, memberi rezeki, dan yang berhak disembah, Hanyalah Tuhan yang mahasah, kemudian mereka tetap teguh dalam pendiriannya itu. Maka para malaikat akan turun untuk mendampingi mereka pada saat-saat diperlukan, diantaranya pada saat mereka meninggal dunia, di dalam kubur, dan dihisap di akhirat nanti, sehingga segala kesulitan yang mereka hadapi terasa menjadi ringan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Diterangkan, teguh dalam pendirian itu merupakan hal yang sangat diperlukan seorang mukmin. Sufyan bin Abdullah Akaf, meriwayatkan bahwa seseorang berkata, Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku tentang Islam suatu perintah yang aku tidak menanyakan lagi kepada orang selain engkau. Rasulullah menjawab, Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu. Aku berkata, apa yang harus aku jaga? Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada lidahnya sendiri. Hadis Riwayat Imam Muslim Sementara itu menurut Abu Bakar, Teguh pendirian atau biasa disebut istiqomah berarti tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kepada orang beriman dan berpendirian teguh dengan tidak mempersekutukannya. Allah menurunkan malaikat yang menyampaikan kabar mengembirakan, memberikan segala yang bermanfaat, menolak kemudaratan, dan menghilangkan duka cita yang mungkin ada padanya dalam seluruh urusan duniawi maupun urusan uhrawi. Dengan demikian, dadanya menjadi lapang dan tentram. Tidak ada kekhawatiran pada diri mereka. Kemudian mereka juga tidak usah bersedih hati terhadap urusan dunia yang luput dari mereka seperti yang berhubungan dengan keluarga, anak, harta dan sebagainya. Buya Hamga berkisah, sewaktu saudara perempuan ayahnya, Uwa Iktuwa Sakratul Maut, beliau bisa tersenyum sambil meminta tenang karena orang sedang membaca Al-Quran. Padahal, tidak ada orang membaca Al-Quran. Dalam keadaan tenang, lalu dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Begitu akhir hayatnya sangat baik. Ternyata sejak usia anak-anak sudah terbiasa baca Al-Quran dengan hatam berhatam. Begitulah perjelas seorang mu'alaf yang telah menemukan kedamaian usai masuk Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.